Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai buntut kasus Mario Dani Satrio, anaknya Rafael Alun Trisambodo. Supaya sikap tegas ini diambil oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk bisa, tadi kalau dikatakan oleh Menteri Keuangan jangan sampai kesalahan satu saja ini kemudian membuat kacauan atau menimbulkan keburukan stigma negatif di seluruh instansi Kementerian Keuangan. Nah ini yang betul-betul dijaga begitu ya. Dan juga kami baru saja mendapatkan update dari medkom.id bahwa di informasi itu tertulis Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga menetapkan teman anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan yakni S atau SLRPL usia 19 tahun sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan di pesanggerahan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombespol, Adi Arisham Indradi mengatakan pengalihan status S yang awalnya dari saksi menjadi tersangka usai penyidik melakukan pendalaman berdasarkan fakta-fakta hingga barang bukti. Polisi menerangkan sejumlah peran dari teman MDS yang turut menjadi tersangka yakni menyetujui ajakan MDS menemaninya untuk memukuli korban. Nah ini salah satu poin juga yang tadi baru saja kami dapatkan datanya dari medkom.id Bahkan tidak hanya setuju untuk menemani teman dari MDS ini juga atau S ini memberikan pendapat kepada MDS untuk menganiaya korban merekam tindakan dengan telepon genggam hingga membiarkan terjadi kekerasan dan tidak ada upaya untuk mencegahnya. Setidaknya itu MDS sejumlah update informasi yang kami dapatkan baru saja. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apapun status sosial kita apapun posisi atau kedudukan yang kita miliki atau yang dimiliki oleh kerabat kita itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang bisa menghalalkan segala tindakan-tindakan yang negatif. Jadi tetap sekali lagi kalau bahasa saya tadi di awal perjumpaan kita di Morning Traffic yang lebih penting itu adalah memanusiakan manusia.